Intro Sahabat beriman, di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai tanda kematian su'ul khatimah yang terjadi ketika jenazah dimakamkan. Kisah ini dituturkan oleh salah seorang lelaki yang sering memandikan juga menurunkan jenazah. Dan berikut adalah kisah nyata tentang tanda kematian su'ul khatimah ketika pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiyah singkat kali ini. Doa dan harapan kami untuk penonton setiap channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bagi yang masih terlilit utang, semoga cepat dilunaskan, serta dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam taskirah al-Ihwan bi-Khatimah al-Insan diceritakan, Aku telah memandikan sejumlah jenazah selama beberapa tahun. Aku teringat bahwa aku telah memandikan lebih dari seratus jenazah dan kesemuanya dengan wajah yang berpaling dari Qiblat. Pada suatu ketika, aku meletakkan salah satu jenazah dalam kuburnya dan menghadapkannya ke arah Qiblat. Aku melihat wajahnya berpaling ke arah bawah dan hidungnya terbenam ke dalam tanah. Lalu aku menghadapkannya ke arah Qiblat dan menambahkan sedikit tanah di bawah kepalanya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tetap kembali dan lagi-lagi dengan hidung yang terbenam ke dalam tanah. Aku pun terus berupaya hingga lima kali. Ketika aku sudah putus asa, aku pun membiarkan jenazah itu dengan posisi semula. Dan aku pun segera menutup kuburnya lalu meninggalkannya. Sahabat beriman, kisah nyata mengenai tanda suul khatimah ketika pemakaman ini hendaknya menjadi renungan sekaligus tamparan kepada kita. Supaya kelak, kejadian ini tidak pernah dialami oleh keluarga kita atau bahkan kita sendiri. Sifat kufur, sombong dan membanggakan diri karena merasa diri kita lebih dari orang lain merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Dan sebelum Allah menugur kita dengan kematian suul khatimah, hendaknya kita bisa memanfaatkan dengan baik apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Mungkin pernah kita menemui, ada orang yang dulunya alim, kemudian berubah menjadi rusak karena hal sepilih. Bahkan mungkin kita pernah menemukan, masih ada orang-orang yang menyekutukan Allah karena tidak tahan dengan kesusahan hidup. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab kematian suul khatimah. Karena itu, selagi nyawa masih di badan, manfaatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu maka insya Allah, Allah akan menjauhkan kita dari kematian suul khatimah. Amin, amin ya rabbal anglemin. Wallahu'alam biswab. Semoga materi kali ini membawa manfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.